BAB 228 Suara derap kaki kuda yang cepat datang dari jauh dan mendekat. Jika itu adalah orang biasa, pasti akan menjadi pucat setelah mendengarnya. Tetapi kelompok orang Ni Yun Ting juga berpengalaman dalam banyak pertempuran. Meskipun mereka belum pernah berperang melawan kavaleri, mereka tahu cara menghadapinya. Caranya sangat mudah, cukup gunakan tali pencampur kuda saja. Jembatan kayu tersebut telah diikat dengan tali satu demi satu pada ketinggian 30 hingga 40 cm. Begitu kavaleri ini menyerbu, mereka akan segera diikat. Saat itu, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Ular air yang memegang pedang ganda mengjilat bibirnya yang pecah-pecah dan berkata sambil tersenyum, Ayo, ayolah, aku belum membunuh siapapun selama hampir sebulan. Kali ini, aku harus membunuh cukup banyak. Yuki yang mengangkat tongkat di bahunya dan terus menimbangnya di tangannya. Merasakan berat tongkat itu, dia perlahan-lahan menjadi bersemangat. Sudah lama sekali aku tidak membuka melon. Semoga kepala melon yang berkaki lumpur ini tidak terlalu rapuh dan aku bisa menikmati pemandangannya. Yang lain memandang mereka berdua dengan kagum, dan siap meneriakkan nama mereka. Dalam pertarungan sebelumnya, mereka akan menjadi yang pertama maju, dan kemudian dengan kekuatan superior mereka, mereka akan menjatuhkan orang satu demi satu. Keduanya bahkan akan bersaing untuk melihat siapa yang dapat membunuh lebih banyak orang, dan kemudian adik-adiknya akan meneriakkan gelar mereka. King Kong di awan. Raja dalam kabut. Semua orang telah menyebutkan nama kedua raja yang kuat ini. Bahkan Niyunting sedang menunggu untuk melihat bagaimana kedua orangnya yang sombong membantai 20 pasukan kavaleri ini. Tetapi ketika kelompok kavaleri hendak mencapai jembatan kayu, Chen Xiaobing, pemimpinnya, tiba-tiba meniup peluit bambu. Tiba-tiba, semua orang melambat. Potong tali penjerat kudanya, aku serahkan sisa energinya padamu. Teriak Chen Xiaobing. Yuli segera menamparkan kudanya dan bergegas ke depan. Sesampainya di jembatan, dia berbalik dan turun. Sialan? Kamu mengira kami tidak ada, kan? Ketika Yu Qiang dan yang lainnya melihat Yuli berani turun begitu saja dan memotong tali pembunuh kuda mereka, mereka segera menyerbu. Yuli mengabaikan mereka dan terus memotong tali penjerat kudanya. Chen Xiaobing mengambil kuda Yuli dengan satu tangan, mengambil panah dengan tangan lainnya, dan mengangkat tangannya untuk menembak. Dengan suara mendesing, anak panah itu terbang begitu saja, dan musuh yang bergegas ke atas terjatuh. Dia ditembak di leher dan jatuh ke tanah kesakitan, berguling-guling, dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Desir, desir, desir. Bulu panah lebat muncul ke arah wajah, dan musuh berjatuhan dalam barisan. Apa-apaan ini, Yu Qiang dan ular air terkena panah satu demi satu, tapi mereka memang orang-orang yang telah mengalami banyak pertempuran. Mereka langsung berguling, atau menangkap seorang saudara untuk memblokir mereka, dan jatuh ke tanah, dan dengan paksa membunuh saudara mereka. Situasi fatal ini telah dipecahkan. Melihat kegembiraan dari belakang, adik-adik yang sudah hendak meneriakkan nama kedua raja itu sepertinya telah dicekik oleh seseorang dan tidak bisa lagi berteriak. Ngi Yunting sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia menyaksikan dengan tidak percaya lusinan adik laki-lakinya dibantai oleh 20 tentara kavaleri musuh ini. Kedua puluh penunggang kuda ini membunuh dengan sangat cepat. Mereka bergegas menyusuri jembatan kayu tempat dia memotong tali untuk menjerat kuda-kuda itu. Kedua raja Kong, yang sangat diharapkan oleh Ngi Yunting, langsung mengikuti arus dan menjadi anjing mati. Ngi Yunting tidak menyalahkan mereka. Jika dia berada dalam situasi itu, dia tidak akan pernah lebih baik dari mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana anak panah mereka bisa begitu cepat dan padat? Mengapa begitu kuat? Apa yang terjadi? Suara Ngi Yunting bergetar. Setidaknya 30 orang terjatuh. Mereka bergegas maju dengan cara yang perkasa. Kemudian mereka terjatuh dalam barisan. Mereka bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kuda musuh. Dia ditembak mati 20 atau 30 langkah jauhnya. Meskipun jarak 20 atau 30 langkah adalah jarak normal busur dan anak panah pada umumnya. Tapi anak panah siapa yang bisa menembak begitu banyak? Mereka hanya 20 penunggang kuda, dan mereka menembakkan setidaknya ratusan anak panah. Itu mengubah beberapa orang di seberang menjadi landak. Faktanya, ini bukan pertama kalinya panah-panah ini menunjukkan kekuatannya di wilayah Gunsu. Pertama kali sebenarnya di Litianba, dan yang menderita kerugian bernama Fang Daseng. Tapi dia tidak membuat pengumuman apapun, dan dia hanya menangani kematian anak buahnya secara diam-diam tanpa memberi tahu siapapun. Jadi, ketika Ngi Yunting bertemu dengannya sekarang, dia merasa mati rasa. 20 pria dan kuda melepaskan tembakan, yang berarti 140 anak panah. Chen Xiaobing dan yang lainnya dengan ketat mematuhi ajaran Chen Che dan dengan tegas menghindari pertempuran jarak dekat jika masalah dapat diselesaikan dengan panah. Meski anak panah sangat berharga, nyawa manusia bahkan lebih berharga. Kebenarannya hanya dalam jangkauan panah otomatis. Jadi setelah menghabisi sekelompok orang ini, Chen Xiaobing memerintahkan untuk berhenti. Ganti tempat anak panahnya. Belum lagi Ngi Yunting yang lumpuh, bahkan Xiekui yang bergegas menghampiri Chen Xiaobing dan yang lainnya juga ikut lumpuh. Sebelumnya di Litianba, kakak perempuan tertua menggunakan busur panah untuk menyelamatkan diri dari situasi berbahaya. Ketika Xiekui mendengar orang lain membicarakannya, dia sedikit tidak percaya. Dia merasa busur panah itu seperti busur dan anak panah mainan. Jika mereka melepaskan tembakan di awal, alangkah baiknya jika mereka bisa membunuh beberapa musuh. Setelah itu, hasilnya akan ditentukan oleh pertarungan jarak dekat dengan pedang, pisau, dan kapak. Tapi sekarang, Chen Xiaobing dan kelompok pengawal desa Chen Jia yang dewasa memberinya pelajaran. Mereka benar-benar mengenai tempat yang mereka tunjuk, dan daya tembak yang intensif tidak terlalu berulang. Menghadapi lebih dari 30 musuh, pemahaman diam-diam mereka tentang pembagian kerja jelas. Seluruh proses hanya satu kata. Sempurna, halus. Xiekui lambat selama seluruh proses, tetapi Chen Xiaobing tidak menyalahkannya. Dia hanya meliriknya ketika dia memerintahkan untuk mengganti kotak panah, jelas untuk melihat apakah dia akan menggantinya. Xiekui secara alami juga mengganti tempat anak panahnya. Dia telah mempelajari sebelumnya. Meskipun dia tidak pernah menganggap busur panah sebagai sesuatu yang spesial sebelumnya, Xiekui tidak berani mengabaikan hal-hal yang sangat diminta oleh kakak perempuan tertua untuk dipelajari. Setelah Xiekui memasang tabung anak panah baru, Chen Xiaobing melihat kembali pasukan besar yang bergegas ke jembatan kayu. Dia melambaikan tangannya dan terus berteriak, teruslah menyerang. Bajingan-bajingan ini diikat bersama tali penjerat kuda. Mereka memandang rendah kita, saudaraku, biarkan mereka melihat kekuatan penjaga desa Chen Xia kita. Bunuh. 20 orang berteriak membunuh secara serempak, dengan jelas menunjukkan niat membunuh dari tentara, membuat Niyunting dan yang lainnya di sisi berlawanan berpikir bahwa mereka sedang menghadapi tentara yang sebenarnya. 20 ksatria datang dengan cepat, dan orang-orang di pihak Niyunting meninggalkan helm mereka dan tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Apakah Anda bercanda? Sekitar 30 orang yang baru menyerang, sudah menyerah selamanya. Mereka semua adalah saudara yang dangkal. Aktivitas mematikan macam apa yang mereka lakukan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, pahlawan kasihanilah aku, pahlawan kasihanilah aku. Niyunting berlutut. Pahlawan hutan hijau legendaris ini tidak dapat bertahan dari serangan pertama Chen Xiaobing dan berlutut. Meskipun dia berlutut, beberapa orang tidak. Yu Qiang, yang terluka, tetapi karena dia menangkap saudara laki-lakinya untuk menghadang anak panah, berbalik dan melompat ketumpukan mayat, dan pura-pura sudah mati. Dia kemudian bangkit, ketika Chen Xiaobing dan keretanya lewat. Di saat yang sama, ular air yang memiliki anak panah di pinggangnya juga ikut bangkit. Keduanya tetap memiliki integritas moral masing-masing dan ingin kembali meraih kemenangan pada akhirnya. Pergilah menuju kematian, Yu Qiang mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, bersiap untuk menghancurkan kereta Chen Xiaobing hingga berkeping-keping. Namun saat dia mengangkat tongkatnya, sesosok tubuh cantik tiba-tiba melompat keluar dari kereta. Itu Kiyu Yaoer. Dia melompat dari kereta pada saat kritis. Dengan kelincahannya, mudah untuk menghindari tongkat itu, tapi dia tidak memilih untuk menghindarinya. Perang, kapak dan gada itu bertabrakan. Dari atas ke bawah, gada itu dipotong oleh seorang gadis kecil namun berkekuatan luar biasa, seolah-olah sedang membelah gunung huasan. Tombak gada dipotong begitu keras hingga melayang di udara. Kapak dan tongkatnya sedang melayang. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya kapak Kiyu Yaoer. Dia menyerang kedua dan menyerang pertama, dan dia benar-benar memblokir pukulan kuat Yu Qiang. Mata Yu Qiang hampir keluar dari kepalanya. Dengan pukulannya yang sangat percaya diri, dia awalnya mengira dia bisa menghancurkan kereta dan orang-orang di dalamnya. Tapi gadis mungil ini tidak hanya keluar dari kereta dengan gesit, tapi dia juga menghentikan pukulan telaknya dengan kapak besar di tangannya. Berapa banyak kekuatan itu, seberapa akuratkah hal tersebut. Jika ada penyimpangan sedikitpun, gada ini bisa memotong gadis ini menjadi daging cincang. Tapi dia mengatasinya, dengan sangat tenang dan rapi. Sangat heroik. Jika ada kamera yang bisa menangkap pukulan Kiyu Yaoer, itu pasti akan menjadi cerita yang bisa diwariskan selama berabad-abad. Sayangnya, bukan hanya tidak ada kamera, tapi ada seorang pria yang sangat marah. Bodoh sekali. Cincang mengutuk, dan kemudian panah di tangannya terbang keluar. Tiga anak panah berturut-turut membunuh Raja Ganas Yu Qiang di tempat. Ketiga anak panah ini pasti telah memecahkan rekor Cincang sendiri. Tiga anak panah, hanya dalam waktu dua detik, yang mana sangat cepat. Ini jelas merupakan penampilan luar biasa Cincang, terutama karena dia tanpa sadar meledak ketika melihat wanitanya hampir dibunuh oleh pria besar bodoh ini. Ada pun ular air di sisi lain. Dia ragu-ragu sejenak karena dia terluka, dan dipotong hidup-hidup oleh beberapa kapak terbang dari Chen Wu dan orang lain yang mengejarnya. Kiyu Yaoer menunjukkan wajahnya. Jika bukan karena dia kali ini, Chen C dan yang lainnya akan terbunuh atau terluka. Sebagai murid Kiyu Yaoer, Chen Wu dan yang lainnya tidak mengecewakan. Kualitas kapak terbang tersebut sangat tinggi, tidak lebih buruk dari akurasi panah tangan. Setelah Chen C menembak Yu Qiang sampai mati dengan tiga anak panah, dia masih belum puas. Dia melompat keluar dari kereta dan menembakkan dua anak panah lagi ke kepalanya, dan otaknya terciprat. Apa-apaan ini? Itu membuatku takut setengah mati. Terima kasih kepada Yaoer. Kalau tidak, aku tidak akan berani membayangkannya. Chen C menatap tombak Yu Qiang di tanah dengan rasa takut yang masih ada. Sama seperti dia, ada Li Linzi. Li Linzi adalah orang yang berpengetahuan luas dan pernah membunuh orang sebelumnya, tetapi pada saat itu, dia benar-benar merasa kematian begitu dekat dengannya. Kiyu Yaoer harus bereaksi dengan cepat. Jika bukan karena penampilannya yang sempurna, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Tuan? Apakah Anda baik-baik saja? Tong Dalai dan yang lainnya berkumpul dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya saja aku hampir diserang oleh babi besar gendut ini. Sialan, tembakan dua anak panah lagi ke kepala semua orang di tanah, memastikan mati atau mereka berpura-pura mati. Sialan, bab 229. Fakta bahwa Chen C dalam bahaya membuat semua orang gugup. Bahkan Chen Xiaobing dan yang lainnya di depan dengan cepat kembali dan penuh amarah. Pada saat yang sama ketika mereka kembali, Niyunting yang diikat diseret ke belakang kuda. Ada apa? Apakah Tuan kita terluka? Chen Ciaobing bergegas kembali dengan niat membunuh dan kehilangan kesabaran pada Tong Dalai, anak tua, ada apa denganmu? Bagaimana kamu melindungi Tuanmu? Kamu benar-benar membahayakan Tuanmu? Apakah kamu tidak tahu keselamatan Tuan itu sangat penting? Rambutnya lebih penting daripada nyawa kita. Jika kita tidak melindunginya dengan nyawa kita, apakah kita layak dipanggil pria dari Chen Cia? Tong Dalai dilatih sangat keras hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Di saat yang sama, beberapa anggota tim penjaga desa Chen Cia yang mengikuti Tong Dalai untuk melindungi Chen Cia juga terlihat malu dan marah. Kedua orang ini bersembunyi ditumpukan mayat. Tolong hukum saya, Tuan. Tong Dalai setengah berlutut di depan Chen Cia, dengan sangat tulus. Meskipun Chen Cia khawatir, dia tentu saja tidak akan menyalahkan mereka. Oke, prajurit, jangan salahkan mereka. Kita akan mendapat pelajaran dari hal semacam ini. Ingatlah untuk waspada dalam mencapai target di masa depan. Baik Tuan, Tong Dalai dan yang lainnya menyerang mayat-mayat dengan kejam, ada yang menusuk dengan pisau dan ada yang menembak dengan panah. Yang lain hanya melampiaskan amarahnya dan menendang mereka dengan kaki. Beberapa orang mengikuti mereka dan mulai mengambil kembali semua anak panah yang telah ditembakkan. Meski banyak darah yang menempel di sana, dan meski ada beberapa anak panah yang rusak, sebagian besar masih bisa digunakan kembali setelah diperbaiki. Tidak peduli seberapa buruknya, itu juga bisa digunakan sebagai panah latihan. Kini karena permintaan busur panah semakin meningkat dari hari ke hari, Chen Che berencana membuka studio panah otomatis di desa Chen Jia. Selain membuat busur panah tangan dan busur panah delapan ekor sapi, dia juga bisa membuat beberapa busur panah tempat tidur sebagai senjata pamungkas, akan lebih baik jika Xiao Zhuang dan yang lainnya bisa mengejutkan diri mereka sendiri. Ngiyunting dikirim ke Chen Che. Chen Xiao Bing dan anak buahnya terus mengejar dan membunuh orang lain. Ini adalah pertama kalinya tim pengawal desa Chen Jia menunjukkan cakarnya di Gunsu. Chen Xiao Bing selalu mengingat kata-kata Chen Che. Jika dia tidak mengambil tindakan, maka musuh akan melakukannya lebih dulu. Gunakan sisi paling kejamnya untuk membuat musuh marah saat melihatmu. Jika kamu takut, kamu akan terlihat lemah. Oleh karena itu, Chen Xiao Bing melaksanakan perintah Chen Che dengan sempurna. Jika Anda tidak membunuh, Anda dibunuh. Sekali Anda membunuh, Anda harus membunuh lebih banyak orang. Bunuh sampai musuh ketakutan dan selesaikan. Chen Che, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Li Linzi memandang Ngiyunting yang tertegun dan menanyakan pendapat Chen Che. Chen Che menoleh, dan Ngiyunting gemetar ketakutan, dan betisnya mulai gemetar. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Chen Che dan kelompoknya bukanlah kesemek lunak sama sekali. Itu adalah pelat besi, pelat besi asli. Jika Ngiyunting dan yang lainnya adalah sekelompok preman yang membunuh tanpa mengedipkan mata, maka kelompok orang dari desa Chen Gia adalah sekelompok tentara berani mati yang tidak memiliki rasa takut di mata mereka dan hanya menjalankan perintah. Mereka memiliki kualitas tempur yang baik dan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang akar rumput Ngiyunting sendiri. Oleh karena itu, saat menghadapi Chen Che sekarang, Ngiyunting sangat ketakutan hingga dia terus memohon belas kasihan. Lihatlah betapa putus asanya orang ini. Bagaimanapun, dia adalah anak angkat Liu Yanhu. Nama Nibanhu sangat terkenal. Saat itu, orang-orang di rumah judimu sedang merampok uangku. Hei hei, bagaimana cara menghadapinya? Bawa dia kembali dulu, setidaknya. Aku harus mendapatkan kembali uangnya dua kali lipat, bukankah harus begitu Ngiyunting? Ngiyunting merasa pahit di hatinya. Jika dia tahu bahwa Chen Che berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dia tidak akan berani memprovokasi Chen Che jika dia diberi seratus keberanian. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia tidak hanya menipu sejumlah besar uang Chen Che di rumah judinya, dia juga dengan sukarela memimpin ayah angkatnya Liu Yanhu, yang membuat Chen Che tersinggung. Sekarang dia hendak membunuh Chen Che dengan adik-adiknya, namun dia jatuh ke tangan Chen Che, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Tuanku benar, saya masih punya banyak uang. Selama Anda tidak membunuh saya, saya bersedia menyerahkan semua harta saya sebagai ganti nyawa pria kecil ini. Saya mohon belas kasihan, Tuan Penyayang. Ngiyunting segera memohon belas kasihan. Tapi langkah Chen Che meminta seseorang untuk mengikatnya lebih cepat. Ayo kita bawa dia kembali ke litian ba dan bicara. Ayo jalan-jalan. Tidak cocok tinggal di sini terlalu lama. Kita masih akan mendapat banyak masalah saat Liu Yanhu dan yang lainnya bereaksi. Keberadaan panah-panah dapat membuat Ngiyunting dan yang lainnya lengah dan bertindak sebagai senjata kejutan. Ditambah dengan kerja sama diam-diam dari Chen Xiaobing dan yang lainnya, mereka dapat mengalahkan musuh yang ukurannya beberapa kali lipat. Tapi jika musuh mengetahui identitas sebenarnya dari orang-orang seperti kita, mereka akan melakukan tindakan balasan. Meskipun pemanah sangat kuat, mereka bukannya tak terkalahkan. Misalnya, menggunakan pemanah untuk menyerang adalah sebuah cara. Meski tidak bisa menandingi kecepatan tembak panah, setidaknya bisa menimbulkan korban jiwa bagi Chen Xiaobing dan yang lainnya. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan perisai. Belum lagi perisai seluruh tubuh, perisai setengah tubuh dapat melindungi sebagian besar anak panah. Selama ia bertahan beberapa putaran bulu panah, pertempuran telah berakhir. Saat itu, partai yang jumlah anggotanya lebih sedikit akan menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, keputusan cepat adalah jalan yang harus diambil. Hanya ketika mereka kembali ke litian badan memiliki pasukan besar sebagai dukungan mereka barulah Chen Che dan yang lainnya benar-benar aman. Hanya ada dua hasil bagi anak buah Ni Yun Ting, mereka melarikan diri atau mati. Melihat mayat saudara-saudaranya berserakan di mana-mana, Ni Yun Ting merasa ingin menangis tanpa air mata. Memikirkan ambisi bertarung satu sama lain dan kata-kata heroik saat itu, dia merasa sangat konyol. Jelas sekali mereka adalah pihak yang memiliki lebih banyak orang, dan mereka jelas merupakan bandit dan perampok yang merampok keluarga dan rumah. Tapi ketika mereka bertarung satu sama lain, mereka dikalahkan sepenuhnya. Chen Xiao Bing, dengan kekerasan yang besar, membunuh sisa anak buah Ni Yun Ting. Orang-orang yang tersisa berpencar seperti burung dan binatang dan tidak berani kembali. Siapa yang menyangka bahwa 20 penunggang kuda saja bisa sekuat itu? Di mana penyerang yang Anda sepakati? Bagaimana cara Anda memberikan kerusakan pada pasukan besar? Biasanya, bahkan dengan kekuatan yang sama, mereka mungkin tidak dapat membunuh begitu banyak orang. Tapi Chen Xiao Bing dan yang lainnya seperti pisau tajam, dengan kejam membelah dada mereka, dan sebelum mereka bisa bereaksi, mereka langsung mengeluarkan nyawa kecil mereka. Sementara itu di rumah Liu. Setelah Liu Yanhu kembali, dia melepaskan semua penyamarannya di depan orang luar. Dia mulai melampiaskannya dengan kasar. Caranya melampiaskan amarahnya juga sedikit berbeda. Pertama-tama dia memanggil beberapa pelayan, lalu mengeluarkan tongkat kayu dan menghajar mereka dengan keras. Kemudian dia memanggil beberapa wanita lagi, mengambil tongkat lain dan memukuli tubuh mereka dengan keras. Setelah melampiaskannya dengan keras, Liu Yanhu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi hatinya masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Oke? Oke, Yu Zhao Long, Yu Che, paman dan keponakan, telah membuatku sangat malu. Aku akan membalas kalian dua kali lipat atas rasa malu hari ini. Apa menurutmu uangku mudah didapat? Haha, sampaikan pesanku dan jaga baik-baik Yu Zhao Long dan keponakannya. Terutama Yu Che, begitu dia meninggalkan Yu Manxian, dan segera kirim seseorang untuk mengikuti dan menangkapnya. Uang itu tetap milikku, dan aku menginginkan orang-orangnya juga. Bajingan kura-kura ini berani mempermainkanku. Aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Liu Yanhu melampiaskan amarahnya, dan tidak lama kemudian, beberapa orang kepercayaannya datang berkunjung satu demi satu. Zhu Rongsheng, Tang Wanian, Fang Daseng, dan dua anak angkat lainnya, Liu Xiaoyun dan Cheng Zhuo. Di ruang kerja, Liu Yanhu bertemu dengan mereka. Salam untuk Tuan Liu. Semua orang memberi hormat pada Liu Yanhu. Liu Yanhu melambaikan tangannya, kalian juga harus tahu bahwa aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong apapun sekarang. Aku hanya ingin tahu, siapa di antara kalian yang dapat membantuku melampiaskan rasa malu ini. Liu Xiaoyun dan Cheng Zhuo segera membuat pengecualian, berlutut di depan Aula dan berkata, Ayah, saya bersedia berbagi kekhawatiran saya untuk ayah angkat saya. Cheng Zhuo kemudian berkata, Ayah, biarkan anak angkatmu ini memimpin orang untuk menangkap Yu Che, menanam bunga teratai untuknya, dan melampiaskan amarah ayah angkat. Liu Xiaoyun bahkan berkata, Ayah, seperti yang saya katakan, kalahkan saja orang tua Yu Zhao Long itu juga. Bagaimanapun, Ayah angkat sayalah yang memiliki keputusan akhir di Gunsu. Siapa yang berani tidak patuh? Liu Yanhu memelototi Liu Xiaoyun, idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yu Zhao Long hanyalah sebuah hidangan, dan kamu bisa memakannya sesukamu? Dia berasal dari keluarga Yu di ibu kota, dan koneksinya juga tidak rendah, jika tidak bagaimana dia bisa dipindahkan. Datang ke sini untuk mencoba menyeimbangkan saya. Jika kita mengalahkan Yu Zhao Long hari ini, saya khawatir malaikat dari pengadilan ibu kota harus turun besok. Selama dia tidak ingin memberontak, Liu Yanhu tidak cukup berani untuk menggeser Yu Zhao Long, seorang prefek dengan latar belakang. Liu Xiaoyun tiba-tiba berhenti bicara. Pada saat ini, Zhu Rongsheng berdiri sambil tersenyum, Tuan Liu, harap tenang. Saya telah menerima berita dari Ni Yunting. Orang ini lebih cerdas. Dikatakan bahwa dia telah menyiapkan penyergapan di luar kota dan sedang bersiap untuk menyergap Yuche bajingan kecil ini. Aku percaya itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyerahkan bajingan kecil ini dan uang kertas itu kepadamu, Tuan. Ini adalah jawaban yang diinginkan Liu Yanhu. Dia melirik kedua anak angkat yang berlutut di aula dan berkata, Lihat, Yunting berpikir lebih dalam daripada kalian berdua. Dia ingin berbagi kekhawatiran dengan ayahnya, bukan hanya apa yang dia katakan. Tidak hanya sekedar bicara, kita harus benar-benar mengambil tindakan. Apa gunanya bicara lebih banyak sekarang? Liu Xiaoyun dan Cheng Zhuo hanya bisa tertawa bersama, dan pada saat yang sama memarahi Ni Yunting, bajingan itu di dalam hati mereka. Siapakah ibumu? Kita semua adalah anak angkat Liu Yanhu yang bajingan, mengapa kita harus begitu saling menjatuhkan? Saat Ni Yunting menggulungnya seperti ini, itu membuat mereka terlihat sangat tidak kompeten. Liu Yanhu meminum secangkir teh dan menjadi lebih tenang, sejak Yunting mengambil tindakan, saya akan menunggu kabar baik. Pada saat ini, Tang Wanian berdiri dan mulai menyanjungnya, jangan khawatir, Tuan Liu, Ni Yunting dikenal sebagai Ni Banhu dan setengah kekuatan dari Anda. Bajingan Yu Ce hanya mengandalkan hubungannya dengan Yu Zhaolong dan berani bersikap sombong. Aku khawatir dia sama sekali tidak tahu nama Gunzu, kan? Sanjungan ini membuat Liu Yanhu merasa sangat nyaman. Ya? Apa nama Gunzu ini? Bukankah itu nama belakang Liu? Ni Yunting hanya dikenal sebagai Ni Banhu, dan dia sudah bisa menjelajahi negara bagian. Bukankah itu karena dia adalah anak angkatku, Liu Yanhu? Liu Yanhu difilmkan sedang mengalami orgasme intrakranial saat ini. Wanian? Tetap low profile, low profile. Senang mengetahui beberapa hal. Tidak perlu memberi tahu mereka. Tang Wanian dengan cepat menundukkan kepalanya, Tuan Liu memberi saya pelajaran, sayalah yang kasar. Bab 230. Di saat sanjungan dibutuhkan, kemampuan menyanjung pemimpin yang membuatnya merasa nyaman sangatlah efektif. Setelah Zurong Sheng, Tang Wanian dan lainnya satu demi satu menyanjungnya, Fang Daseng tidak mau kalah. Dia memikirkan sudut yang rumit dan mulai syuting. Tuan Liu tidak boleh marah. Sebaliknya, Anda harusnya bahagia. Liu Yanhu tiba-tiba mengerutkan kening, haruskah saya bahagia? Fang Daseng, apakah kepala Anda ditendang oleh keledai? Saya ditipu uang saya dan kehilangan seluruh wajah saya. Bagaimana saya bisa bahagia? Jika Liu Yanhu tidak melihat kerumunan itu, dia pasti ingin menamparkan Fang Daseng beberapa kali. Ketika Fang Daseng melihat Liu Yanhu sedikit marah, dia tiba-tiba menjadi cemas dan segera membela diri. Tuan Liu, harap tenang. Maksud saya adalah Yu Zhaolong selalu menentang Anda. Dia jelas adalah prefek Gunzu, tapi dia hanya bisa menggunakan cara kecil dan memutar untuk menargetkan Anda. Setiap gerakan yang Anda lakukan akan berhasil jika Anda sedang menghadapi musuh yang tangguh. Anda dapat membuat mereka kehilangan akal hanya dengan beberapa gerakan. Berapa banyak orang di seluruh dinasti Zhou yang dapat melakukan ini, apalagi di Gunzu? Tuan Liu, mungkin Anda sendiri tidak menyadarinya, bahwa Anda adalah yang terbaik di dunia. Seperti kata pepatah, Anda bisa mengenakan apapun yang Anda kenakan, tetapi Anda tidak akan pernah bisa memakai sanjungan. Sanjungan tidak langsung dari Fang Daseng memberi Liu Yanhu kesenangan akan sebuah perasaan yang benar-benar baru. Kenikmatan menekan terlebih dahulu dan kemudian melambung tinggi di langit adalah efek yang tidak dapat dicapai oleh sanjungan Tang Wan Nian dan lainnya. Setelah Liu Yanhu mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu tertawa. Hahaha, Fang Daseng, Fang Daseng, apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Kamu memang pria yang layak bertugas di Istana Kekaisaran. Kata-katanya berbeda, luar biasa, luar biasa. Melihat Liu Yanhu merasa nyaman disanjung olehnya, Fang Daseng sangat gembira. Tuan Liu, saya sangat tersanjung. Apa yang saya katakan adalah semua fakta, dari sudut pandang faktual, dan tidak berlebihan sama sekali. Misalnya, anak angkat Anda Niyunting, dia dikenal sebagai Niban Hu, meskipun dia hanya berkekuatan setengah darimu. Namun, saya yakin begitu dia bergerak, dia sudah berada di puncak yang bisa dilihat Yu Zhaolong dan yang lainnya, dan menangkap anak laki-laki bernama Yu Che. Ini hanya masalah waktu saja, Tuan Liu. Anda hanya perlu menunggu sebentar, dan kabar baik pasti akan datang. Liu Yanhu hanya bisa menganggup, meskipun sanjungan Fang Daseng agak berlebihan, yang membuat orang ingin pamer. Tapi sulit bagi Liu Yanhu untuk tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Apalagi ketika dia mengatakan bahwa Niyunting dengan hanya menunjukkan keagungannya selama satu jam, Yu Zhaolong bisa melihat puncak pangkat Liu Yanhu, dan langsung memotret Yu Zhaolong dalam keadaan linglung. Tidak ada yang mengira Yu Zhaolong dan Chen Che adalah ancaman. Berpikir bahwa mereka hanyalah badut, meskipun dia membuat ketiga batu misterius itu, pada akhirnya dia masih harus menggunakan kekuatan aslinya untuk mengambil keputusan akhir. Jika kekuatan Anda tidak maksimal, percuma saja Anda mendapatkan 300 batu besar. Tepat ketika sekelompok orang mengira mereka bisa menikmati buah kemenangan, tiba-tiba, salah satu bawahan Liu Yanhu masuk dengan cepat, setengah berlutut di depan Liu Yanhu dengan tangan terkepal, Tuan, ada dua orang anak buah Tuan Niban Hu yang datang untuk mengantarkan sebuah pesan. Liu Yanhu sangat gembira, apakah mereka menangkap anak itu? Cepat, panggil orang itu masuk. Sesaat kemudian, dua pria yang panik bergegas masuk. Setelah melihat Liu Yanhu dan ruangan yang penuh dengan pejabat, kaki mereka melunak dan mereka berlutut dengan bunyi gedebuk. Kami menemui Tuan Liu, Tuan Zhu, Tuan Fang, Tuan Tang. Mereka menyapa satu per satu. Liu Yanhu sedikit tidak sabar karena dia melihat kedua orang ini sangat panik. Mengapa kalian panik? Bukankah mudah untuk menangkap bocah itu, Yuce? Mungkinkah hal lain bisa terjadi? Jangan lakukan omong kosong ini. Di mana Niyunting? Bagaimana kabarnya? Apakah dia sudah menangkap anak itu? Keduanya adalah saudara baik Niyunting. Mereka telah melihat dunia dan telah membunuh banyak orang, tapi sekarang mereka panik. Tuan Liu, tidak, kami tidak berhasil menangkap siapapun. Kami mengikuti perintah Bos Niyunting dan menyergap di hutan di belakang jembatan Suangji. Anak laki-laki bernama Yuce telah meninggalkan kota dan sedang dalam perjalanan ke Bendungan Litian. Anda tahu, jembatan Suangji adalah satu-satunya jalan menuju Bendungan Litian. Kami tinggal di hutan di belakang jembatan. Liu Yanhu mendengarkan penjelasan tergagap dari kedua orang ini dan tiba-tiba menjadi marah. Apa yang kalian berdua bicarakan? Apa yang terjadi pada akhirnya? Jangan gegaba bicara denganku. Ya, ya, akhirnya, pada akhirnya kami hanya melihat sekelompok kavaleri datang untuk membunuh kami. Kemanapun mereka lewat, anak panah melesat seperti hujan. Saudara-saudara kami bahkan tidak sempat bereaksi, dan mereka menembak kami menjadi seperti landak. Bos Niyunting ditangkap, tidak ada berita tentang saudara Yu Qiang dan saudara ular air, sepertinya mereka ditembak mati oleh mereka. Ada desahan kolektif di tempat kejadian, seperti reaksi ketika mereka mengetahui bahwa Chen Che telah membuat seluruh troto arbeton. Dari Liu Yanhu hingga kedua putra angkatnya, semua orang sangat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini. Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak orang yang dibawa Niyunting untuk menyergap mereka? Liu Yanhu terkejut dan dengan cepat mempertanyakan keaslian masalah ini. Saya khawatir ada saudara berjumlah 140 orang menghadang, ditambah sekitar 50 orang lagi yang membantu. Kami pergi ke sana setelah menerima perintah mendesak dan hampir mati. Bagaimana pihak lainnya? Berapa banyak orang di sana? Liu Yanhu tidak peduli apakah mereka masih hidup atau tidak, dia hanya ingin tahu apakah masalah itu benar. Lawan memiliki sekitar 20 atau 30 pengendara. Begitu mereka berdua selesai berbicara, Liu Yanhu membanting meja, seseorang, seret kedua orang yang tidak masuk akal ini keluar dan tebas mereka. Ah, mereka berdua sedang berbicara dengan penuh semangat, tapi tiba-tiba mereka akan diseret dan dicincang. Anak buah Liu Yanhu sangat setia dan patuh. Begitu perintah Liu Yanhu diberikan, mereka bergegas maju tanpa ragu-ragu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan menyeret mereka pergi. Yang lain terlalu takut untuk mengatakan sepatah katapun. Entah itu berita dari kedua orang Ni Yunting atau reaksi Liu Yanhu, mereka agak tidak terduga. Kedua orang itu bereaksi hanya setelah diseret di tengah jalan, dan segera memohon belas kasihan dengan keras. Tuan Liu, mohon selamatkan hidup kami. Tuan Liu, mohon selamatkan hidup kami. Kami semua mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Tuan Liu ingin membunuh kami? Tuan, selamatkan hidup kami. Kami tidak ingin mati. Kami semua mengatakan yang sebenarnya. Liu Yanhu mendengus dingin, sejujurnya, kalian adalah dua pembelot, apakah kalian masih ingin datang ke sini untuk menukar hadiah? Tidakkah kalian tahu, bahwa saya telah berada di medan perang? Bagaimana mungkin hanya 20 kavaleri untuk menerobos blokade 140 orang? Apakah lebih dari 100 orang ini hanya tumpukan kayu dan tidak tahu bagaimana cara melawan? Hanya 20 kavaleri dan beberapa panah yang dapat mengatasinya. Bagaimana mereka bisa benar-benar menghancurkan formasi penyergapan? Apa kalian pikir aku bodoh? Kedua bajingan itu diseret ke bawah, lalu berteriak dan dibacok sampai mati satu demi satu di halaman luar. Ruang belajar menjadi sunyi, dan semua orang sedikit terkejut. Su Rongsheng adalah orang pertama yang bereaksi, Tuan Liu, Anda bijaksana. Saya tidak tahu kemana kedua orang ini melarikan diri. Mereka berani berpura-pura menjadi bawahan Ni Yunting. Masalah ini pasti kelalaian Ni Yunting terhadap anak buahnya. Berikan hukuman berat ketika dia kembali. Liu Yanhu mengangkat kepalanya dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Kedua bajingan ini mungkin adalah mata-mata yang disuap oleh Yu Zhaolong. Mereka harus dibunuh langsung. Kita tidak bisa membiarkan dia mempengaruhi moral tentara. Beberapa orang lain mulai menyanjungnya satu demi satu, tetapi hanya mereka sendiri yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ini adalah semangat militer. Haha, kita hanya berurusan dengan satu Yu Zhaolong. Berapa orang yang dia punya. Apakah Anda benar-benar akan berperang begitu saja? Tapi apa yang terjadi dengan Ni Yunting? Apakah kamu sudah menangkap bajingan bernama Yu Zhaolong itu? Liu Yanhu sebenarnya tidak tahu sama sekali. Dia agak sengaja membunuh kedua orang ini. Lebih penting lagi, dia hanya merasa bahwa berita yang mereka bawa terlalu tidak bisa diterima. Namun setelah beberapa saat, dua atau tiga gelombang orang datang silih berganti. Mereka semua adalah anak buah Ni Yunting. Berita yang mereka bawa tidak sebanyak dua orang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa Ni Yunting hilang, dan ada pula yang mengatakan bahwa kavaleri Chen Chee begitu kuat sehingga mereka menembak mati semua saudaranya. Pesan-pesan ini, jika digabungkan, sama persis dengan yang dikirim kembali oleh dua orang yang dibunuh. Ada yang bilang mungkin itu hanya rumor, atau mungkin mereka disuap. Tapi dua atau tiga gelombang orang berturut-turut semuanya mengatakan hal yang sama, dan dengan ekspresi panik mereka, sepertinya mereka tidak berpura-pura sama sekali. Wajah Liu Yanhu berubah muram. Su Rongsheng mengangkat cangkir teh dan berpura-pura meminum teh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dan Fang Daseng, yang baru saja mengubah sikapnya dan menyanjung Liu Yanhu menjadi sangat tersanjung, sehingga dia sekarang diam. Dia menatap ke tanah, seolah menghitung semut di tanah. Memalukan sekali. Wajahnya terasa sakit. Semua orang merasa membosankan. Semua spekulasi, semua sanjungan, kini berubah menjadi tamparan tak terlihat di wajah Liu Yanhu. Liu Yanhu merasa dirinya telah menjadi badut, dan napasnya menjadi cepat tanpa sadar. Dia ingin membunuh seseorang sekarang. Orang pertama yang ingin dibunuh adalah Bajingan Ni Yunting. Dia memiliki begitu banyak orang di bawah komandonya, tapi dia tidak bisa menghentikan Yu Che, dan dibunuh olehnya sampai dia kehilangan baju besinya. Liu Yanhu sangat marah. Dia sangat ingin seseorang berdiri dan menahan amarahnya, atau berbagi rasa malu dengannya. Namun sampai situasinya jelas, Tang Wanian dan Zhu Rongsheng tetap diam. Hanya Fang Daseng yang sepertinya telah menebak sesuatu. Dia memikirkan panah-panah yang digunakan Li Linzi untuk menerobos anak buahnya. Idenya mungkin tidak akurat, tetapi ketika banyak orang mengatakan bahwa kavaleri pihak lain sedang menghujani anak panah, Fang Daseng merasa bahwa dia seharusnya bisa menebaknya. Oleh karena itu, dia tidak akan berdiri dan mendapat masalah. Jika dia tidak keluar, seseorang akan selalu keluar. Putra angkat Liu Yanhu, Liu Xiaoyun berdiri dan berkata, Ayah, sepertinya Niyunting tidak baik-baik saja. Bajingan ini, kita akan menanganinya nanti. Sekarang, tolong biarkan aku pergi dan menangkap anak yang membuat marah ayah angkat. Liu Yanhu menganggup dengan sungguh-sungguh, saya akan memberi Anda 30 pengendara, dan Anda dapat membawa lebih banyak orang. Kali ini, tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Anda akan melihat orang hidup saat hidup, dan Anda akan melihat mayat ketika Anda mati. Ya, terima kasih ayah angkat, biarkan anakmu ini pergi. Liu Xiaoyun dengan penuh semangat mengepalkan tinjunya dan mundur, yang membuat Cheng Zuo di samping diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Bersambung kebab selanjutnya.